Semburan air bercampur belerang setinggi 25 meter yang terjadi di desa Manggarmas, Godong, Grobogan sudah berhenti. Namun suara gemuruh yang akibat semburan gas masih keluar membuat warga khawatir. Untuk mengantisipasi warga menutup titik semburan gas dengan tumpukan batu. Lokasi semburan air bercampur belerang yang terjadi di lahan milik warga yang disiap via minimarket di desa Manggarmas, Godong, Grobogan sudah berhenti. Warga dan via minimarket sudah melakukan upaya penutupan dengan menggunakan material pasir dan batu. Meskipun semburan sudah berhenti namun masih keluar gas yang muncul di lokasi semburan. Di lokasi masih terdengar suara bising yang muncul dari dalam tanah yang diduga merupakan gas beracun yang bisa membayakan warga sekitar. Warga khawatir jika lokasi semburan tersebut tidak ditutup bisa membahayakan warga. Sudah berhenti Pak ya? Sudah mati. Sudah berhenti. Tapi airnya sedikit masih mengalir Pak? Mengalir sedikit-sedikit. Cuma setelah ditutup itu masih ada suara gas gitu ya? Sudah hidup lah. Itu apa Pak itu? Ya mungkin gas tuh. Gas. Gas kalau kira-kira bisa membayakan warga nggak Pak? Kalau di sumet ya bisa membayakan masalah yang besar atau gasnya. Sebelumnya semburan air bercampur belirang terjadi saat pihak minimarket melakukan pengeboran dengan menggunakan jasa tukang bor untuk mencari sumber air bersih pada Sabtu pagi. Namun saat sumber telah ditemukan Sabtu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, muncul semburan air bercampur belirang setinggi 50 meter yang mengembarkan warga. Warga berharap agar pihak pemerintah gerobokan segera menutup secara permanen lokasi semburan tersebut. Sehingga gas yang muncul tidak keluar kembali dan tidak membahayakan warga.